assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada ketemu lagi sama channel sebatang pohon nah pada hari ini gua kedatangan satu paket jam tangan lagi dari GNT Express ini gua beli di online yang pasti ini Seiko seri langka nah pengen tahu seri apa yang gua beli kita langsung simak aja video berikut ini oke guys langsung aja kita unboxing ya sekali lagi ini bocorannya adalah Seiko langka yang udah lama gua pengen oke kita langsung unbox sekarang nah ini dia sudah terlihat logo Seiko disini tapi masih terbungkus satu plastik lagi ini dia Seiko kotaknya agak mini nggak seperti kotak-kotak Seiko yang dulu-dulu pernah gua beli sih dan oke sekarang saatnya kita buka kotak Seiko yang warna putihnya 123 ini dia di dalam box Seiko putih terdapat box Seiko biru kita langsung buka lagi ngintip-ngintip sedikit dan inilah saat yang ditunggu-tunggu yaitu unboxing Seiko langka ini sekali lagi gua bilang seri langka 123 tarah ketutup kartu garansi atau kartu petunjuk manual 123 tarah yuk Seiko monster generasi 2 atau SRV315 terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! ini dia ini udah termasuk seri langka di tahun 2019 ini karena kemarin gua sempet lama juga sih nyari-nyarinya di di markwatch kosong kan udah out of stock di toko-toko online juga udah pada out of stock sampai gua nyari di forum-forum dan ternyata akhirnya dapet satu dan ini kondisinya brand new baru masih ada yang tag-nya ini dia seiko superior kita langsung bangunkan dia dari tidurnya ya ini dia ini orange dial dengan bezel warna hitam sebenernya gua lebih pengen bezel yang warna orange cuman memang adanya ready-nya ini karena emang susah banget nyarinya di tahun 2019 ini jadi ini juga udah senang banget ini tuh udah lama banget gua pengen beli seiko ini karena dari dulu emang pengen banget seiko tipe monster dan gua emang suka seiko monster tapi gua suka yang seri marker tajam seperti bener-bener kayak gigi monster kayak gini lah akhirnya dapet juga di tahun 2019 ini dengan harga lumayan sih ya harganya sekitar 4 jutaan gua nggak bisa nyebutin detailnya pokoknya 4 jutaan lah karena emang harganya sangat bervariasi karena udah barang diskontinue dan barang langka tergantung kondisinya kalau temen-temen beli second hand ya itu apalagi sangat bervariasi harganya berhubung gua beli brand new jadi untuk harga 4 jutaan ya itu masih oke lah ya di dalam boxnya seperti biasa ada buku instruksi dan buku garansinya ini dia buku garansinya nah dan untuk spesifikasinya sendiri dari seiko SRP315 ini dia memiliki diameter 42mm yang nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil jadi untuk dipake di tangan gua yang pergelangan tangannya kecil itu masih oke oke aja kemudian untuk looknya nah lebar looknya ini 20mm dia strap rubber sebenernya gua nggak suka dengan strap rubber apalagi yang rubbernya seiko karena emang buat gua terlalu panjang terlalu panjang karena tangan gua kecil ya kenapa gua nggak suka nah ini dia alasan kenapa gua nggak suka pakai strap rubber apalagi rubbernya seiko karena memang panjang banget rubbernya dan inilah sebabnya kenapa gua nggak suka apa ini dan ini nggak bisa gua sembunyikan atau nggak bisa gua lipat ya kan masa gua pakai jam tangan bagus tapi kayak gini kan dan pastinya nanti bakalan gua ganti strapnya kenapa gua nggak beli yang strap bracelet ya itu dia tadi ini tuh barang-barang langka jadi udah nemu beginian dengan kondisi baru pun gua udah bersyukur banget gitu kan oke terus untuk kalibernya ini memakai 4R36 dimana kaliber 4R36 ini sudah mendukung fitur date and day dimana dia bisa menggerakkan tanggal dan hari dan fitur dari kaliber 4R36 ini yaitu dia bisa manual winding untuk pengisian dayanya selain pengisian daya secara otomatik tentunya untuk crownnya sendiri ketika kita ingin mengadjustment jam atau tanggal atau harinya itu kita harus putar dulu putar-putar-putar-putar dulu crownnya ke bawah atau berlawanan jarumnya seperti ini nah ketika sudah langsam kayak gini itu kalau kita putar ke atas ini dia manual winding atau mengisi daya ini berasa banget gerigi-geriginya itu berputar ya ketika gua putar crownnya itu kerasa banget untuk kita tarik setengah itu ketika kita putar ke atas dia akan adjustment atau mengatur hari disini ada dua pilihan hari bisa hari bahasa inggris ataupun angka romawi seperti ini kemudian ketika kita balik putarannya ke bawah dia akan mengganti tanggal nah untuk mengatur jamnya kita tarik sekali lagi seperti ini kita putar ke atas jangan coba-coba putar balik ya karena memang sangat tidak disarankan dan sangat tidak dianjurkan memutar memutar crown jam tangan otomatik secara berlawanan jarum jam ketika kita sudah ingin menutupnya tekan lagi dan putar tekan sambil diputar seperti ini dan sebenarnya udah basi banget sih kalau gua jelasin spesifikasi dari SRP315 ini karena emang udah bukan jamannya sih sebenarnya ya dia launching kalau nggak salah itu tahun 2014 atau 2015 sekitar lima tahunan yah lima tahunan yang lalu jadi sekarang udah jadi produk langka barang langka mungkin sebentar lagi dua tahun atau tiga tahun lagi udah jadi barang antik kali ya ada baiknya gua simpen tapi sayang juga sih punya jam tangan bagus cuma disimpen yang pasti kalau mau gua pakai harus gua ganti dulu strapnya dan gua pengen cerita sedikit nih sebelum gua memutuskan untuk beli SRP315 ini gua udah kepikiran ketika gua beli ini pasti banyak banget temen-temen yang tanya kenapa sih belinya SRP315 kenapa bukan yang seri monster yang terbaru yang black monster itu yang seri SRP-D25 SRP-D27 SRP-D29 karena emang harganya tuh beda-beda tipis lah sama seiko monster generasi 2 ini kan jawabannya adalah gua gua paling suka seri seiko itu jujur seri seiko monster dan seri seiko monster itu kan banyak ya dan yang paling gua suka itu yang seri markernya tajam kayak gigi monster beneran kayak gini jadi menurut gua seiko yang bener-bener seiko monster ya yang giginya tajam gitu kalo kayak SRP-D25, SRP-D27, atau SRP-D29 itu kan giginya ompong bukan ompong sih tapi giginya tuh gak tajam gitu kayak gigi kambing kan jadi gak lucu gitu kesan monsternya tuh sedikit memudar jadi kenapa gua beli SRP315 ya karena emang yang pertama gua seneng banget seiko monster dan gua paling seneng seiko monster itu seiko monster dengan marker tajam itu sih dan gua jujur orangnya itu lebih seneng dengan barang-barang yang yang udah jarang orang punya udah jarang orang pake gitu jadi gua punya punya kepuasan tersendiri ketika gua pake jam tangan yang udah diskontinue, udah langka gua punya kepuasan tersendiri aja sih oke lah barangkali itu aja yang bisa gua sampaikan pada video kali ini sampai jumpa di video gua berikutnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini biar bisa memberikan manfaat dan hiburan buat banyak orang oke terima kasih gua Sasung Assalamualaikum